Pemirsa sementara itu jubir PKS, Muhammad Kolit menanggapi isu Kaisang yang akan maju dalam pil wakot mendatang. Kolit menyatakan ini bukanlah PKS versus Kaisang. PKS hanya akan fokus menuntaskan pekerjaan di kota Depok dalam periode ini. Kami sangat welcome ya dengan siapapun yang akan bertanding, berkompetisi, dengan fair, sehat, demokratis. Jadi PKS ini fokus sekarang saat ini ya kader-kadernya, terutama di Depok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya adalah menuntaskan janji-janji politiknya, memenuhi ekspektasi warga, dan menunaikan program-program unggulannya. Jadi bagi kami, Mas Kaisang maju atau tidak maju, itu bukan menjadi fokus kami saat ini. Yang paling penting dan first thing first, yang paling penting buat kami adalah apakah Kaisang atau bukan Kaisang, itu bukan menjadi suatu hal yang sangat penting buat kami saat ini, karena kami fokus sebagai petahana pemerintah kota Depok ingin menuntaskan program-program unggulan. PKS sangat inklusif, kami bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, dengan partai-partai lain. Jadi Depok ini harus dibangun dengan semangat kebersamaan. Ini bukan tentang PKS versus Kaisang, tidak seperti itu. Tapi kita adalah membangun dengan kebersamaan. Kami sangat senang jika ada nanti calon yang maju, bahkan misal calonnya banyak gitu ya. Tidak lawan kotak kosong misalnya. Jadi semakin banyak kandidat itu semakin memberikan iklim yang bagus buat demokrasi. Apalagi nanti ketika kita dalam berkompetisi, adu rekam jejak, adu gagasan, adu kebijakan ya. Jadi smart gitu, cerdas, elegan, sehingga itulah yang ingin kita hadirkan bersama. Tentu inilah yang kita tunggu-tunggu, sehingga nanti ketika election, kita membangunnya election itu, pemiru itu dengan penuh dengan kekebiraan, penuh dengan gagasan dan adu pemiru.